Intro Satpol PP Kota Semarang merobohkan 10 lapak pedagang KK5 di Jalan Usman Janatin, Semarang Utara tepatnya di bawah flyover Pelabuhan Tanjung Emas pada Selasa 7 Februari 2023. Para pedagang tampak tak melakukan perlawanan atas perobohan tersebut. Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto SHMM mengatakan pemerintah Kota Semarang akan membangun taman sepanjang 1 km di kawasan bekas PKL ini. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah Kota Semarang sementara ini baru akan membangun taman sepanjang 100 m di depan pintu masuk utama pelabuhan. Ia menjelaskan, di bawah flyover ini ada sekitar 100 PKL tanpa izin dan 29 karaoke tanpa izin. Semua PKL dan karaoke dipastikannya terdampak pembangunan taman. Meski begitu, tak ada perlawanan dari pihak pemilik lapak. Jadi hari ini kita melakukan pengelumuran dan melakukan PKL yang akan dibuat oleh DPU Taman. Ya karena ini program tamanisasi itu dari pintu 2 sampai pintu 4. Satu gilumas. Menurut saat rapat pertama memang kami sampaikan akan dibuat taman. Kita tunggu DPD, karena DPU itu sudah membuat DPD hampir 1 tahun lebih ya masa. Kita tahu, ya kami komunikasi sama Bu Wali untuk sebenarnya berlaksan-laksan. Tapi mengingat anggaran ini tidak bisa global karena hampir 10 m. Sehingga kita dipipil. Yang jelas pintu masuk ini harus steril. Sehingga kami sepakat dengan DPU tadi yang kanan 50, yang 50. Saya terima kasih pada mas Eko sama teman-teman yang mau balik. Ini sehingga kita hanya tadi misalkan 4 PKL. Kita bantu bongkar ya. Apakah yang kesanaan hari akan digarap ya. Seorang PKL terdampak pembangunan taman, Rohedi mengaku tak mempermasalahkan adanya perubahan lapaknya. Dengan apa ini namanya, pembongkaran bagaimana? Sudah diberitahu sebelumnya? Sudah, sudah, sudah. Kapan masih beritahunya mas? Sudah dari kemarin-kemarin sudah diberitahu. Sudah lama ya mas ya? Ini gimana mas anggapannya mas? Ya, tidak apa-apa memang kita numpang. Ketika negara membutuhkan ya pembongkaran. Oh gitu. Kalau kita sebagai rakyat kecil sudah terima kasih sudah diberi. Istilahnya diberi waktu kemarin-kemarin kita menggunakan lahat ini. Daniel Uli melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. ани、 Jawa Tengah. Terima kasih ya. Terima kasih.